Kebanyakan engineer yang saya pernah kerja itu saya yakin kalau tes di sini bisa lewat sih. Jadi dari sisi skill tuh Indonesia nggak kalah sama negara-negara yang lain. Cuma ya itu tadi, mungkin banyak orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman negara sendiri sih, faktor keluarga, terutama kebanyakan sih faktor keluarga. Oke, jadi secara skill Indonesia tidak kalah. Mungkin yang perlu di improve mungkin soft skill-nya kali ya, komunikasi dan lain-lainnya. Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Dan sekarang kita sudah kembali ke datangan salah satu narasumber, yang adalah bagian dari mafia ISOS, seperti narasumber kita sebelumnya. Kemudian juga sudah cukup malah melintang di dunia unicorn, sempat di Traveloka dan juga di Gojek, dan sekarang sudah melalang buana ke luar Indonesia, tepatnya di Dubai, join perusahaan namanya Nun, sebagai Senior Engineer Manager. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Fauzan Erich Emerling. Halo Fauzan, bagaimana kabarnya? Halo Mas Riza, kabar baik Mas Alhamdulillah. Bagaimana Dubai? Panas Mas. Panas ya? Oke, nanti kita akan cerita-cerita lagi bagaimana jalan ceritanya bisa sampai ke Dubai. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu dong, Fauzan ini pertama kali tertarik programming itu kapan dan bagaimana ceritanya? Pertama kali tertarik, zaman masih kecil ya, saya pertama kali pilih komputer itu menurut tahu. Ncoba yang main game lah pertama, terus itu udah tertarik gimana ya cara bikinnya. Baru beneran ngoding sih kayaknya pas zaman SMA ya. Nggak tahu kalau HTML dibilang coding apa nggak, dulu sih rasanya coding. Waktu SMP sempat ikutan ekskul komputer, tapi nggak beneran berasalan ngoding sih kalau yang ikutan. Kan itu lebih kayak pakai DOS, terus Lotus 123, World Star kayak gitu-gitulah. Jadi nggak beneran ngoding sih. Baru beneran pertama kalau bisa dihitung HTML tuh ngoding ya SMA tuh. Oke, terus dari SMA tertarik tadi apa? HTML, CSS, ya web lah ya. Terus kemudian berlanjut ketertarikannya ke kuliah atau gimana? Ya, kuliah kan memang udah, tadinya pengen jadi pilot. Cuma karena nggak dapet izin dari orang tua. Akhirnya passion apalagi gitu kan, coba melihat. Ya, passionnya kayaknya mau di komputer lah, belum tahu apa gitu. Tapi ya udah masuk komputer saya yang saja dulu, terus coba tes di BINUS, masuk. Udah itu pertama kali ketemu beneran ngoding algoritma dan segala macam ya di BINUS itu dulu. Oke, jadi sempat punya cita-cita jadi pilot, kenapa nggak diizinkan? Ya nggak tahu ya, dari orang tua mungkin mikir ya. Kalo lalu ya. Ya, 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 oke. Terus begitu masuk ke jurusan IT ya di BINUS, itu sesuai ekspektasi nggak sih? Jujur nih mas, saya termasuk geng ngerasa salah jurusan mas. Ngerasa salah jurusan, kenapa tuh? Ya, apa ya, nggak tahu. Mungkin karena dulu saya pertama awalnya nyobain dari modding web gitu. Terus, zaman dulu kan IT tuh lebih kayak corporate ya. Jadi, lebih kayak pakai toolnya Microsoft atau Java gitu. Saya nggak tahu kenapa kurang srek gitu. Tapi kalo misalnya kayak ngoding web, pakai PHP dulu sama JSP, kayaknya srek gitu. Cuma zaman itu kan belum zaman startup tuh pas saya lulus. Jadi, kayak kerjaan web itu masih miris sekali lah bisa dihilang untuk dari sisi penghasilan gitu. Jadi, sempat ngerasa nih, saya di jalan yang bener apa nggak sih? Oke. Jadi, kalo dulu mungkin bikin web itu hanya untuk company profile. Iya, kebanyakan ya itu. Untuk-untuk CMS gitu. Dulu ya kayak begitu lah. Terus, momen ketika merasa salah jurusan, merasa salah pilih gitu ya. Terus akhirnya momen di mana, oh ternyata benar gitu. Di mana? Pada saat apa? Pas ketemu Python sih, Mas. Jujur, Mas. Soalnya itu baru bener apa ya, banyak hal yang waktu saya pas jaman kuliah belajar gitu. Di bahasa lain kok agak susah pahamnya. Begitu ketemu Python itu baru, oh ternyata begini. Dan coding tuh kayaknya idealnya sebenarnya seperti ini. Dan saya juga learning time-nya jadi jauh lebih cepat untuk belajar apa-apa sejak ketemu Python itu sih. Dan abis itu juga ngaruh. Karena beneran dapet, oh harusnya begini gitu. Begitu switch bahasa, jadi jauh lebih gampang semua sih. Memang-memang kayak momen kliknya tuh pas belajar Python itu lah. Oh, pas belajar Python. Justru Python gak diajarin di kampus pada saat itu ya? Juga. Binus kan si banget, Mas. Dan jaman itu dulu. Java masih dapat lah ya. Java dapat. Belajar Python-nya sendiri di perusahaan atau sendiri? Atau autodidak gitu maksudnya? Dibilang autodidak, agak autodidak. Tapi ada kayak mentornya. Jadi dulu saya punya kayak semacam software house gitu lah, Mas. Jadi jaman itu kayak siapa yang gak. Terus ngerjain produk. Nah, saya kebetulan dapat deal sama salah satu agensi di Austria. Nah, mereka tapi maunya itu semua kerjaannya pakai Python gitu. Dan saya bilang waktu itu belum, tapi ya willing to learn lah. Dikasih tau kira-kira belajar harus gimana. Sama dia, saya ada satu mentor waktu itu buat belajar Python. Nah, itu belajar lumayan banyak sih. Enlightenment period lah bisa dibilang. Oke, nah mungkin bisa dilanjutkan perjalanan karirnya sampai saat ini. Saya dulu, pas pertama lulus itu sebenarnya dari jaman kuliah udah sempat kerja. Sambil kerja di ada software house kecil. Tapi saya juga sambil bikin software house saya sendiri gitu. Karena yang software house kecil ini kan ngerjain software kecil-kecilan kayak buat sekolah, buat toko, jadi pake VB6. Gak tau dari jaman sekarang masih ada yang pake apa enggak itu. Tapi sambil itu juga, saya sambil ada, sambil nambil S2 lagi. Begitu S2 yang selesai. Software house saya masih jalan sih, tapi saya waktu itu kerja di Big Four, di Deloitte. Nah, ini bidangnya sebenarnya malah jadi jauh banget larinya, karena sesuai memang itu di S2 juga sih. Nah, saya ngambil IT Audit, mas. Tapi coding skill saya masih kepake, karena kan di IT Audit itu kita ada computer assisted. Nah, itu mesti kayak ngolah data banyak lah, yang data perbankan, data macem-macem dari company gitu. Terus karena kebetulan spesialisasinya banking, abis dari Deloitte itu saya ditawarin pindah ke bank. Saya sempat di Maybank. Sekarang jadi Maybank sih, dulu masih BI namanya. Nah, pas lagi di situ kan Soekhara Soekhara tetap jalan juga tuh, malah saya udah ada karyawan waktu itu. Terus, saya tapi siang kerja di kantor, malam coding gitu. Terus istri terhatiin, kok kayaknya happy banget, kalau misalnya lagi coding gitu. Terus dia nanya, ada gak sih kerjaan yang misalnya kamu bisa coding, tapi penghasilannya mungkin kurang lebih sama lah, kayak yang kamu dapet di bank gitu. Soalnya kan waktu itu startup belum kayak sekarang, mas. Kerjaan IT itu masih terbatas lah kalau mau yang wah-wah banget itu memang harus yang corporate gitu. Dan saya sebenarnya sama stack-nya corporate gak terlalu cocok. Jadi akhirnya ya sambil nyari-nyari bisa ikutan hackathon. Hackathon-nya di Lo Social gitu. Saya ikutan yang masa hackathon terus dapet favorite app. Nah, disitu ketemu sama Mas Chris, Christian Rostiagi. Terus dia bilang, kenapa gak coba di Ice House aja? Waktu itu Ice House baru buka kan, karena koprologis ditutup. Terus ya coba, ya sudah akhirnya masuk ke Universitas Ice House gitu. Dari Ice House terus ke Profei Loka, diajakin sama diri yang top itu buat bikin team effort namanya. Terus Gantel pengen nyobain startup dari awal, diajakin sama teman-teman artista, aku di Ice House kan bareng. Bikin awalnya koral, terus kita pivot jadi prison. Tapi itu kan owned by E-Trans, terus E-Trans-nya dibeli sama Gojek ya, lanjut ke jalan itu Gojek. Akhirnya dari Gojek setelah sekian tahun, saya gak rasa, mungkin setelah 15 tahun ya di Indonesia, saya pengen cobain tentangan lain gitu. Akhirnya ya, dapetlah ini tentangan yang di Dubai itu. Wah, menarik. Koral itu bukannya sama ini ya, Batista bukannya? Iya benar, sama Batista. Ah, dunia ini sebesar daun kelor ya. Di situ-situ aja ya mainannya ya. Sekarang Batistanya sama saya juga di sini. Oh, oke. Oke, oke. Salam ya kalau ketemu. Siap, siap. Oke. Nah, akhirnya tadi sampai di noon ya di Dubai gitu ya. Nah, selama perjalanan karir gitu ya, selama profesional menjalani karir sebagai engineer lah, termasuk juga engineering manager dan lain-lain, produk juga sempat. Ada momen atau kontribusi yang membanggakan gak selama jadi developer? Saya sih biasa yang lebih merasa paling rewardingnya itu kalau memang bisa ada impact gede gitu. Jadi kayak contoh misalnya apa ya, dulu yang saya belajar banyak banget, sebetulnya aku di Traveloka, bareng-bareng sama tim di sana itu kita bisa bikin app. Itu jadi source of transaction. Pindah kan tadinya Traveloka semuanya web-based. Bareng sama tim app-nya sama tim marketing kita sukses buat pindahin traffic-nya, mayoritas jadi juga. Itu pas pertama bisa pindah tuh kayak, waduh, seneng banget gitu. Soalnya yang kita bikin bisa jadi source. Yang kedua yang saya happy juga itu waktu di Prism di sini, mas. Yang dari Coral kan kita pivot tuh. Nah itu ada beberapa company yang pakai kita pas mereka baru mulai di awal gitu. Terus saat mereka grow, kita bisa grow bareng sama mereka gitu. Dan kelihatan transaksionnya naik. Jadi sebenarnya kalau dari saya sih lebih ke impact apa yang kerjaan saya bisa kasih. Jadi kalau misalnya impact yang besar itu menurut saya itu sebuah achievement gitu. Karena kita berhasil menggunakan skill yang kita punya untuk membantu orang lain. Ya menarik-menarik. Nah kalau sebaliknya, momen-momen yang memalukan mungkin pernah kejadian gak? Ini sebenarnya saya learning paling banyak itu waktu kemarin ngerjain Prism itu. Nah kita nih di Prism reda-reda ajaib kan. Berani banget ngambil risiko gitu. Jadi kayak zamannya belum ada Kubernetes dulu. Kubernetes masih awal banget. Kita belum tahu kan orchestration tool mau kayak mana gitu. Jadi kita launching itu langsung pakai docker microservice. Managenya buset itu mungkin ada kali dulu bulan itu kita semua kurang tidur. Dan itu sempat ngerasa udah ini apakah salah pilih? Atau memang musti mempertanyakan lagi kemampuan saya gitu. Jadi kayak moment of truth bener-bener gitu. Sampai akhirnya terus kita ketemu Kubernetes terus bisa nge-implement itu dengan baik gitu. Betulnya itu kita akhirnya satu engineer yang memang udah ada pengalaman gitu. Dan akhirnya kayak nge-solve semua masalah yang kita hadapi. Tapi itu bener-bener sudah sampai di titik yang kayak gak cuma saya, tapi kayak banyak orang gitu yang mempertanyakan nih kita sebenarnya selama ini bisa apa enggak sih? Soalnya sampai ngadepin banyak banget masalah. Iya, imposter syndrome ya. Iya. Nah kalau ketemu masalah-masalah kayak gitu atau masalah yang lain gitu ya selama ngoding atau selama deploy dan lain-lain itu biasanya gitu ya selain ya tadi kan hiring orang yang udah berpengalaman atau menanyakan seorang yang berpengalaman. Misalkan kita mentok gitu belajar sesuatu. Biasanya apa yang dilakukan? Kalau saya sih biasanya antara memang coba cari referensi lain gitu. Atau coba ngoprek sesuatu yang di luar kerjaan sih mas. Paling enggak fokusnya berubah. Pas balik lagi kita punya cara pandang yang berbeda gitu buat melihat masalahnya. Oh jadi kayak refreshing dulu ya apapun refreshingnya itu ya gitu ya. Bisa mengerjain proyek lain atau mengerjain proyek di luar kantor atau mengerjakan kegiatan lain gitu ya. Iya. Jadi kalau saya sih kecenderungannya kayak mungkin kayak punya semacam weekend proyek gitu. Jadi ada sesuatu yang lain yang coba dilihat gitu. Tapi nanti dari situ mungkin punya point of view yang beda dan mungkin bisa membacakan masalahnya dengan lebih baik. Oke. Nah kalau ngomongin soal belajar biasanya kan belajar kita bisa lebih cepat kalau kita bisa nanya ke orang. Misalkan mentor gitu. Kok itu punya mentor enggak sih waktu di awal-awal karir atau sampai sekarang? Dulu itu yang waktu saya belajar Python itu. Dia itu kalau untuk mentor dari sisi coding menurut saya yang paling banyak berpengaruh dia. Sekarang sih udah enggak pernah nanya sama dia sih. Cuma dulu saya paham Python terus akhirnya bisa paham JavaScript juga sama dia sih. Siapa namanya? Thomas Kranz dari Austria. Iya dia sekarang itu co-foundernya Blossom mas kalau pernah tahu ada tool project management yang mirip-mirip Trello. Oke oke. Itu ketemu langsung atau online? Online yes. Online. Karena kita kerjanya remote kan waktu itu kayak. Oh i see oke. Jadi itu teman kantor gitu ya? Dia technical directornya waktu itu. Technical director. Apa ya selain belajar Python dan JavaScript apa hal yang paling Hauzan bisa pelajari dari sosok dia ini? Dari Thomas itu yang paling utama sih sebenarnya kayak how to approach the problem. Soalnya waktu kayak jaman buliah gitu kan ya kita diajarinnya kebanyakan lebih cepat doang gitu kan. Selewat-selewat-selewat gitu hal-hal you approach the problem gitu. Terus kayak algoritma juga enggak terlalu beneran dalam sih menurut saya gitu. Tetapi itu mungkin dari sisi dosennya ya mungkin ada dosen-dosen yang lain yang lebih bagus. Tapi dia bener-bener ngasih tahu kalau ketemu masalah A coba approach-nya begini. Kalau ketemu masalah B coba approach-nya begini. Itu mulai ngebangun mindset sih. Jadi dari situ terus kebetulan gak lama dari situ masuk ke Icehouse kan. Dan di Icehouse tuh pola pikirnya kurang lebih sama kayak gitu. Jadi kayak dari Pak Fajar sama Pak Daniel dulu itu juga ngajarin hal-hal yang kurang lebih mirip kayak gitu gitu. Jadi saya kayak biasah bener problem solvingnya. Menarik sekali ya. Oke sekarang kita ke pekerjaan saat ini kan sekarang sudah berada di Dubai. Boleh dong cerita gimana bisa sampai ke sana pindah kerja dan pindah negara pada saat pandemi. Mungkin ada pengalaman yang seru gitu mungkin bisa diceritakan. Oke sebenernya ini saya selalu bilang I owe a lot of my advancement in my career to my wife. Soalnya banyak dari entah dia yang dorong gitu ya. Jadi kayak balik ke coding full itu dia yang dorong. Terus yang ini juga sebenernya awalnya gitu sih. Jadi ceritanya tahun lalu tuh kan istri saya mau ulang tahun. Terus saya tanya mau kado apa. Terus dia bilang mau ini deh kamu kalau bisa kerjanya udah di luar negeri. Kita kan udah di Indonesia udah lama. Oh yaudah gitu. Terus kebetulan ada satu headhunter nge-approach mas dari Dubai. Tapi bukan kampanye yang ini gitu. Tapi jadi ngebuka option bahwa eh ada di Dubai loh. Dan mungkin skill setnya bisa masuk. Terus akhirnya saya coba proses di yang itu. Nggak lanjut. Mungkin emang belum cocok gitu kan. Tapi terus saya coba apply ke yang Moon ini. Nah saya apply ke Moon lama nih nggak dapet kabar. Terus saya coba proses di beberapa kampanye yang ada juga di Dubai gitu kan. Coba tes gitu. Terus tiba-tiba ada recruiter yang belum lantek saya. Tertarik ya kalau misalnya ambil posisi ini. Terus posisinya persis yang saya pernah apply gitu. Jadi kayak mungkin application saya belum dilihat atau gimana. Terus saya bilang oh ya tertarik kalau saya udah pernah apply ke sana. Saya bilang gitu. Terus dia cek oh iya iya ini udah pernah apply. Cocok lah mudah-mudahan. Terus ya lanjut prosesnya. Saya interview sama line manajernya. Habis itu interview sama CTO-nya. Cocok semua. Yaudah. Akhirnya join. Yang paling PR itu waktu itu pas mau relocation sih. Jadi awalnya rencananya kan maunya pertamanya Maret. Tapi Maret sendiri kondisi di Dubai-nya belum memungkinkan. Jadi di-plan untuk mid-year. Karena harusnya udah lebih baik. Tapi sebenarnya yang paling berat dari prosesnya itu justru bukan dari Dubai-nya. Tapi di Indonesia sendiri untuk atestasi dokumen dan segala macam. Itu yang paling lama. Jadi kalau saran saya kalau misalnya memang ada yang mau keluar MMP. Atestasi dokumen itu diurusnya paling awal. Sebenarnya saya ada yang sampai hari berangkat itu. Agensi yang urus itu baru ngantar saya ngambil di bandara gitu. Sudah hari terakhir mau berangkat banget gitu. Deadline banget bener-bener. Deadline banget ya. Tapi kayaknya lumayan seru ya pengalaman. Berarti pindah satu keluarga ke Dubai. Satu keluarga. Dan bener banget kebetulan gitu. Seminggu setelah berangkat terus travel restriction dari Indonesia. Oh pas sekali ya. Pas banget. Pas banget. Sebelum PPKM ini ya. Iya sebelum PPKM. Jadi saya berangkat itu kan 30 Juni. Tengah malam pas 1 Juni. Nah waktu itu kan kalau nggak salah tanggal 2 atau tanggal 3 itu mulai PPKM pertama. Hmm. I see. Oke. Wah momennya pas sekali ya. Berarti memang ditakdirkan ke sana ya. Oke oke. Nah ini kan apa sebenarnya udah kerja sebelumnya kerjanya remote kan dari Indonesia gitu kan. Iya. Terus sekarang udah join ke Dubai langsung. Ada culture shock nggak sih? Culture shock pertamanya adalah. Tapi mungkin itu di sisi company-nya ya culture-nya. Saya biasanya datang dari company yang documentation-nya banyak. Di sini kalau mau lihat documentation mesti baca kode. Oh oke. Dan ngobrol. Tapi at least yang saya senangnya adalah orang-orang yang beri-beri helpful. Karena mereka sangat aware. Documentation yang minim. Jadi orang-orang yang terkait sama produk itu biasanya memang dengan senang hati mau ngejelasin gitu. Memang spend time dengan baik untuk itunya. Nah tapi culture shock yang berikutnya itu adalah karena di sini kan multi-culture-nya bener-bener multi-culture banget kan. Kayak tim saya itu ada yang dari Pakistan, ada yang dari India, ada yang dari Armenia, ada yang dari Mesir, ada yang dari Syria juga. Dan itu kan culture background dari negaranya masing-masing itu beda-beda kan. Jadi handling orangnya jadi jauh lebih unexpected dibanding di Indonesia gitu. Karena kalau di Indonesia kan oh kurang lebih tahu kalau misalnya teman yang dari dari sini kurang lebih gimana, kalau dari dari sini kurang lebih gimana. Di sini karena beneran nggak paham sama sekali jadi harus mempelajari ininya juga gitu banyak-banyak ngobrol sama orangnya. Nah bahasa sehari-harinya berarti bahasa Inggris? Bahasa Inggris di sini mungkin semua orang bisa survive dengan hanya bisa bahasa Inggris doang sih mas di sini. Oh wow menarik juga ya. Kalau bisa bahasa Arab ya itu membantu pastinya akan bisa lebih cepat kalau misalnya kayak urusan sama kantor pemerintahan dan yang lain-lain. Tapi nggak wajib. Oke berarti agak lumayan smooth lah ya bahasa Inggris di sehari-hari digunakan. Terus juga di kantor juga pasti bahasa Inggris karena multi-kultural ya. Oke nah mungkin boleh dijelaskan Moon ini apa dan Hozan join ke tim apa dan mengerjakan apa? Moon itu e-commerce head-to-head langsung saat ini kita sebenarnya ada beberapa font sih. Kayak yang main company-nya sendiri head-to-head sama Amazon. Jadi itu bener-bener perfect place. Saya sendiri masuk di tim namanya Daily. Jadi Daily ini groceries platformnya Moon. Everyday grocery stuff. Jadi saya bener-bener pakai produk saya sendiri setiap hari untuk belajar. Karena membudakan banget lah. Kalau Indonesia mungkin apa ya? Equivalent-nya mungkin kayak happy fresh in a way. Tapi juga saya juga ada ininya. Jadi kayak in a way ada kayak Goal Marta juga karena kita ada instant-nya juga. Jadi yang ada untuk beberapa item tertentu gitu kita instant. Hari ini dalam 90 menit barangnya nyampe. Tapi kalau untuk yang lainnya biasanya dia next day delivery. Ya itu makanya saya bilang kayak it's a mix between happy fresh and Goal Marta too. Ya nggak Goal Shop sih soalnya itemnya udah fix gitu. Kalau Goal Shop kan kita bisa ganti apapun. Nah denger-dengar gosip nih katanya di Dubai itu jam kerjanya panjang. Bener nggak sih? Itu tergantung kita naturnya sih kalau saya lihat. Tapi ada keharusan berapa jam sehari atau per minggu nggak sih? Kalau jam kerja resminya kan biasa 9. Ya 9 tapi kan dipotong istirahat waktu jam. Itu udah standar. Tapi tergantung company-nya sih, policy-nya. Yang penting sih sebenarnya gini. Kalau di sini tuh yang paling berlaku itu apa yang ada di kontrak kerja. Jadi kalau dapet kontrak kerja baca dengan baik. Kalau ada yang nggak sesuai protes dia orang. Soalnya kalau udah itu yang akan dipakai untuk patokan selama di sini. Moon ini sendiri perusahaan asli dari Dubai atau perusahaan dari luar? Terus ada cabangnya di Dubai? Asli dari Dubai. Malah sekarang udah mulai kita buka operations juga sekarang di Saudi sama di Mesir. Kalau selama, kan baru 2 bulan ya, masih baru ya. Ada hobi baru nggak sih selama di Dubai? Atau masih punya hobi yang lama dilanjutkan ke sana? Saya karena belum vaksin jadi masih mode parno mas. Belum nge-explore. Cuma kemungkinan sih ngelanjutin hobi mainan drone. Mainan drone. Di sini menarik juga kalau mau mainan drone mesti ngambil lisensi gitu kan. Jadi saya malah jadi punya lisensi ujungnya. Di Indonesia nggak pernah ngambil lisensi. Jadi kayak pilot gitu ya? Ya ada hobius lisensi. Drone-nya di program juga? Atau hanya remote-remote aja? Drone-nya ya pakai remote aja sih. Pakai remote aja dulu ya. Belum-belum ngoprek-ngoprek yang gimana-gimana. Oke, oke. Fawazan kan sebagai engineering manager kan. Mungkin buat beberapa teman-teman kita yang terutama yang fresh graduate, yang kuliah. Mungkin belum begitu familiar dengan role engineering manager. Mungkin bisa dijelaskan pekerjaan sehari-harinya engineering manager itu seperti apa sih? Sehari-harinya yang pasti itu memastikan bahwa produk yang akan di-deliver dari sisi engineeringnya di-deliver dengan baik. Kita ngatur, kita bahas biasanya sih tandem sama product manager. Kita memastikan desain produknya sesuai dengan apa yang di-expect untuk di-deliver sebagai solusi di-user. Dan delivery-nya di jalan dengan baik. Saya juga mesti manage teman-teman di tim apakah mereka bisa bekerja dengan baik atau enggak. Apakah prosesnya sudah ideal atau enggak. Jadi lebih kayak orang yang memastikan semuanya berjalan dengan baik dalam product delivery tapi dari sisi engineeringnya. Tapi saya juga ikutan coding sih soalnya enggak bisa sih mas saya kalau enggak coding. Berapa persen tuh porsinya kira-kira? Di sini lebih oke sih. Saya di sini mungkin bisa 50-50. 50-50 ya cukup balance ya. Sebelumnya waktu di-conject kan in a way di-reep role-nya. Tapi itu mungkin kayak 20-80 kali ya. 20 coding. 80-80 nya manage. Manage dan meeting ya. Oh. Saya sampai bikin joke internal gitu kayak job title saya harusnya professional meeting attendee. Oke. Saking banyak meetingnya ya. Luar biasa. Itu kalau buat saya meeting itu adalah salah satu yang cukup melelahkan. Padahal cuma duduk denger doang dan menulis gitu ya. Tapi capeknya lebih capek daripada coding ya. Pausen kan udah bekerja sama dengan banyak engineer-engineer di luar Indonesia yang kulturnya berbeda dengan Indonesia. Apa sih perbedaan yang paling signifikan antara developer atau engineer dari Indonesia sama developer atau engineer dari luar? Lebih. Kalau di Indonesia tuh kebanyakan yang enggak enakannya. Jadi komunikasinya agak suka segan-segan gitu. Kalau misalnya enggak-enggak dibiasain kulturnya untuk kayak gitu. Kurang proaktif gitu ya. Malu gitu ya. Segan. Jadi apa ya. Kalau yang engineer dari luar tuh kebanyakan gitu. Kalau misalnya memang menurut dia enggak, ya enggak. To the point. Jadi kayak apa ya. Kalau pernah baca mungkin radical candor ya. Itu diterapkan dengan baik gitu. Jadi semuanya to the point. Kalau di Indonesia kan kita kecenderungannya lebih gimana biar ngomongnya enak, gimana biar kendengarannya lebih bagus gitu. Kalau di sini ya gitu sih kebanyakan memang bener to the point aja apa yang enggak ini apa yang enggak itu. Oke. Nah, Pak Wajan sendiri kan dari Indonesia gitu. Apakah dulu seperti itu atau memang dulu udah cukup proaktif atau gimana? Kalau saya sih kebiasaan ini-ini tapi mungkin terbiasa mutu di ISH juga ya. Udah biasanya diajarin kayak if you see something wrong ya say that it's wrong gitu. Dan ada beberapa culture yang bagus di sana juga gitu kan. Jadi enggak terlalu kaget sama culture. Cuma pas awal-awal saya coba ngeliat gitu kan. Ngomongnya awalnya juga masih suka yang ada gitu gitu. Tapi terus begitu ngeliat semua orang juga pada langsung to the point. Oh ya sudah. Hanteng kromo aja langsung. Oh, berarti ada faktor pendukungnya itu lingkungan juga ya berarti ya. Kalau culture-nya bagus, terbuka, dan open up gitu mungkin orang-orang juga akan willing to speak up kali ya. Menurut saya iya sih harus. Yang harus dibiasain sebenarnya menurut saya di Indonesia lebih banyak. Itu adalah over communicating. Soalnya ada satu lesson bagus dulu yang saya dapat dari dulu CEO-nya ISH. Pasti last dia bilang, saat kita merasa kita over communicate, mungkin itu kita baru cukup. Belum beneran over communicate. Selalu harus dipastikan bahwa dua pihak ini ngerti bener apa yang mau dilakukan. Apa yang dihadapi. Kadang kan kita suka, oh ya sudah mungkin begini doang orangnya udah ngerti. Tapi pastikan aja yang beneran ngerti. Jadi saya kalau ke tim dimanapun saya berada, sekarang saya pastikan semua mau over communicate. Terutama di masa kerja remote kayak sekarang ini, miscommunication itu kan kemungkinan terjadinya besar banget. Jadi memang over communicating ini jadi poin yang penting dan harus jadi bagian dari kata. Lebih baik over communicate daripada misunderstanding ya. Lebih baik dibilang cerewet gitu, bawel gitu. Wah kalau disini kalau urusan bawel, bawel semua. Ada tuh yang dari beberapa negara gak mau sebut lah ya. Kadang-kadang kalau udah ngomong udah gak bisa ngerti gitu ya. Itu ya, saya tahu kalau negaranya itu. Mungkin ada tips gimana cara memberhentikan mereka ngomong gitu. Saya suka susah banget kalau misalkan ketemu gitu ya, ngobrol atau ada diskusi gitu. Kalau mereka udah ngomong udah. Kalau disini sih yang saya senang ya, meeting itu sangat efektif. Jadi kalau misalnya kita time box 15 menit, 15 menit benar selesai. Jadi benar-benar dibiasakan semua team member misalnya ada 5 orang dan kita punya 15 menit. Berarti 1 orang 3 menit itu benar 3 menit dipakai dengan efisien. Udah segala macem plus pertanyaan dan segala macem. Jadi sebenarnya selama di time box dengan baik, biasanya mereka akan menyesuaikan time boxnya dengan baik. Kalau acarnya memang semua orang maksa, oke waktu ngomongnya cuma segini, mereka akan terbiasa untuk benar ngomongnya cuma selama waktu yang dikasihnya itu sih. Kalau Indonesia kan kita cenderung, oh yaudahlah kasih aja lewat gitu. Jadi ya sudah dibiasakan gitu. Kadang meetingnya di set 1 jam gitu ya, defaultnya gitu ya. Padahal cuma 30 menit, 15 menit bisa atau hanya via email pun bisa gitu ya. Iya benar, saya disini karena saya sendiri, meeting 30 menit itu udah banyak banget yang didapat. Kadang malah banyak meeting yang 15 menit selesai. Dan itu bukan stand up ya, kalau kayak stand up 15 menit karena banyak yang ngirim ngomong gitu. Tapi jadi kayak saat ngirim invite udah ada konteksnya yang jelas gitu. Dan semua orang udah terbiasa baca konteksnya. Jadi saat meeting benar-benar cuma bahas dagingnya doang lah gitu. Kalau disini sehat mas. Jadi kalau stand up meeting pun bisa sampai 1 jam lebih. Itu stand up, apalagi kalau sit down gitu kan. Nah mungkin Mas Pozan punya tips enggak sih buat teman-teman engineer yang mendengarkan yang punya cita-cita untuk berkarir di luar negeri. Mungkin ada sedikit tips atau pengalaman yang bisa disampaikan. Tips yang paling utama sih, yang paling berat di luar negeri adalah mental sih Mas. Jadi kita memang harus menyiapin mental. Karena jujur ada beberapa teman yang kemarin coba proses gitu. Tapi terus di tengah-tengah proses mundur. Bukan karena mereka enggak mampu. Ada yang memang udah lulus tapi karena misalnya keluarga enggak support. Atau mereka enggak siap dengan pindah ke tempat yang baru. Jadi memang it's not easy itu enggak kayak yang misalnya kita pindah dari Jogja, Jakarta. Atau di mana yang di Indonesia yang kita masih merasa ini rumah kita sendiri. Tapi bener harus menyiapin karena you have to be prepared for all the words di negara orang. Itu yang pertama disiapin tuh itu. Tapi yang enggak hal penting menurut saya adalah ya skill. Karena you can write all you want in your resume. Tapi saat misalnya dites skillnya enggak masuk ke yang di resume ya enggak akan masuk. Dan in the end jadi kayak ngasih kesan jelek buat orang-orang Indonesia juga. Kalau misalnya wah ini dari Indonesia kebanyakan resume-nya kelihatannya wah tapi begitu dites ternyata enggak bisa nih. Kalau banyak yang kayak gitu nanti itu akan berpengaruh ke hiring proses selanjutnya juga pasti. Jadi dua itu yang penting. Dua itu yang penting ya. Tapi selama pandemi ini ada peluang juga ya misalkan katakanlah tadi kita belum berani atau belum punya keberanian untuk benar-benar keluar. Kita bisa bekerja di perusahaan luar dari Indonesia gitu untuk mencoba culture-nya dan lain-lain komunikasi dan lain-lain. Bisa banget sih kalau menurut saya. Soalnya kalau yang saya perhatikan gini sih saya kebetulan compare sama yang saya pernah kerja dulu. Kebanyakan engineer yang saya pernah kerja itu saya yakin kalau tes di sini bisa lewat sih. Jadi dari sisi skill tuh Indonesia enggak kalah sama negara-negara yang lain. Cuma ya itu tadi mungkin banyak orang yang enggak mau keluar dari zona nyaman negara sendiri sih faktor keluarga. Terutama kebanyakan sih faktor keluarga. Oke jadi secara skill Indonesia tidak kalah. Mungkin yang perlu di improve mungkin soft skill-nya kali ya komunikasi dan lain-lainnya ya. Ya soft skill mungkin berpengaruh. Tapi kalau soft skill ya kalau saya perhatiin rata-rata karena sekarang kebanyakan company memang juga multi-culture. Jadi apa ya kalau ngerasa soft skill-nya harus ngomongnya kayak orang Inggris bener-bener gitu misalnya. Yang penting bisa berkomunikasi ya. Yang penting bisa berkomunikasi lagi pula ada jalur ini kan ada individual kontributor juga ya. Iya bener. Yang tidak terlalu banyak membutuhkan komunikasi. Yang penting bisa ngomong atau bisa nulis gitu ya. Dan mengerti apa yang diomongin gitu ya. Yang penting gimana idinya bisa nyampe. Bisa nyampe dan bisa menerima gitu kan. Pada akhirnya kan kerja engineering kan kalau dalam tim itu yang penting kan. Gimana bisa saling komunikasikan. Jadi bukan bagus-bagusan bahasa Inggris. Bukan buat jualan gitu ya. Yang penting bisa menyampaikan apa yang ada isi kepala dan bisa dimengerti oleh orang teman diskusi kita gitu ya. Iya benar. Oke. Nah tadi sempat keluar tuh Radical Kinder. Mungkin bisa di-share buku terakhir yang dibaca dan mengubah mindset. Atau apakah Radical Kinder adalah bukunya? Enggak sih itu salah satu. Saya yang kebetulan mengubah mindset itu justru saya baca biografinya Elon Musk. Oke. Kenapa tuh? Ada satu statement dia itu yang menurut saya itu penting banget sih. Bagi diri kita maupun buat beberapa orang lain juga. Jadi ada satu statement dia yang saya inginkan itu adalah If you have the ability to make this world a better place Then it's not just something you must do but it's your obligation. Jadi kalau kita punya skill untuk mengembangkan sesuatu yang membantu orang Atau membuat duniannya lebih baik Pakai skill itu menjadi kewajiban kita untuk membuat dunia ini lebih baik Bukan cuma sekedar skill itu disimpan buat diri kita sendiri. Jadi ya it's fine misalnya If you want to use that skill to get more money Tapi at the same time you have to do both Make money and make the world a better place Jadi saya selalu berusaha gimana caranya dengan skill yang saya punya Ini memecahkan masalah orang Membuat mereka jadi lebih mudah dalam lakukan banyak Oke. Jadi sekarang itu udah bukan zaman lagi Nyimpen-nyimpen skill Jangan sampai orang lain tahu Supaya kita tidak tergantikan di suatu perusahaan gitu ya Kalau saya malah selalu Dari dulu mas kalau misalnya di company ya Goal saya selalu gimana caranya Kalau bisa saya datang ke kantor Udah tinggal main ping pong doang Tim udah bisa jalan sendiri dan segala macem Atau misalnya saya tinggal modding doang Apakah yang saya mau Jadi bagi-bagi skill dan manage orang Biar semua bisa otonomis jalan sendiri sih Saya a big believer of Being able to grow team sampai level itu sih Soalnya menurut saya itu cara terbaik buat company-nya Betul sekali. Kalau kita mau scaling Ya mau nggak mau kita harus delegasi Kalau semua yang kita kerjain sendiri Ya mungkin perusahaan kita tidak akan berkembang gitu ya Oke. Wah menarik bukunya Mungkin nanti saya juga bisa baca Oke. Kalau ada teman-teman yang mendengarkan Terus mau ngobrol, mau keeping touch Mau apa ya mau menyapa lah di sosial media Mungkin bisa di share sosial media yang paling aktif dimana Saya di Twitter sih paling aktif Kalau maunya apa bisa ke Famerlink F-A-M-M-E-R-L-I-N-G Kalau Instagram soalnya saya itu bener personal banget LinkedIn juga ada Cuma udah lama nggak terlalu aktif disitu sih Kalau GitHub Saya GitHub banyaknya aktifnya yang di GitHub Buat kerjaan kantor Jadi kalau kalian lihat GitHub wall-nya hijaunya banyak Tapi isinya kerjaan kantor Private repo semua Private semua ya Ada sih beberapa yang repo-repo lama gitu Tapi mungkin udah nggak terlalu Apa ya Udah nggak terlalu relevan lah Untuk sekarang Hmm Oke Ya GitHub juga nggak cocok lah Buat saling Kecuali saling PR gitu ya Oke Mungkin ada apa Pesan penutup dari Fawzan sebelum kita menyudahi Kalau dari saya sih ada Ini sebenarnya bukan dari saya sendiri Tapi ngenak banget Jadi Kalau kita mau ngembangin skill Atau mau kerja Dimana pun Kita mesti melihat diri kita Itu kayak Startup sendiri Jadi startupnya kan Kalau orang-orang kan Mikir kerja di startup tuh Padahal mesti melihat bahwa dirinya sendiri adalah startup Bahwa kita mau berusaha untuk meningkatin value Sama kayak startup Selalu berusaha meningkatkan value Ya belajar lah sebanyak mungkin Caranya biar kita bisa punya value yang lebih tinggi Imbian kan kita akan deliver value itu melalui kerjaan kita Mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi orang lain Luar biasa Pokoknya dimanapun Posisi apapun Kita harus memberikan nilai yang lebih kepada Kontribusi ya Kontribusi kepada perusahaan Ataupun kepada startup Ataupun apapun gitu ya Yang pada akhirnya kan diri sendiri mas Ujung-ujungnya itu diri sendiri Ujungnya itu tetap ke diri sendiri Tapi kita distribusi value Yang itu ke perusahaan Iya Jadi gak usah takut Kita tidak direkognize gitu ya Atau Nanti kita tidak dapat keuntungan apa-apa Tapi percayalah Kalau kita kontribusi 100% ke perusahaan Pasti perusahaan juga akan Apa namanya Memberikan nilai juga Buat kita gitu ya Oke Kalau gitu Terima kasih banyak Fauzan atas Waktu dan ceritanya Sukses terus Untuk karir dan kehidupan Sama-sama Mas Riza Sukses terus juga Kritik dan saran Bisa dilayangkan ke Rizafahmi At gmail.com Atau Mention lewat Instagram Ditek.id Dengan hashtag Ceritanya Developer Jangan lupa Support podcast ini Dengan berdonasi Lewat Karyakarsa.com Slash Rizafahmi Atau Beli merchandise Ceritanya Developer Di www.ciptaloka.com Slash Plus Rizafahmi Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax